Selamat datang di Story Kauri, ini adalah channel kedua artikel youtube, jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service, episode 519, Kenshin yang dipegangi security, serta juga pengawalnya Rian, karena dianggap berani melawan, dan tak sopan pada majikannya, Rian dan teman-temannya pun emosi, hingga memukul Kenshin, di bagian perut dan wajahnya, sambil Rian berkata, ini lu rasain akibatnya, karena sudah kurang ajar ke gua, blak blak blak, terdengar Rian memukul, sambil tertawa, dan Fiona mantan kakak kelasnya Kenshin, yang berada di tengah, tiba-tiba maju ke depan. Fiona berkata, mas-mas tolong-tolong, jangan-jangan lakukan itu, kasian-kasian nih mas Kenshin ini. Fiona mencoba melerai, agar Kenshin tak dipukuli, namun Rian dan teman-temannya bilang, lu perempuan ikut campur saja, sudah diam jangan banyak bicara. Fiona dibentak Rian, Fiona kaget dan takut dirinya, para pengunjung lain pun hanya melihatnya, mereka yang ada di belakang, tak berani berjalan ke depan, karena melihat banyak pengawal, dan security mall yang di situ, lagi membela atasannya, yang anaknya orang kaya, jadinya tak ada satupun, yang mencoba melerai dan menghentikan, menegur Rian dan teman-temannya. Kemudian Rian bicara, pada Kenshin yang dipegangi pengawalnya, Rian berkata, nah gimana lu sudah tahukan akibatnya, karena berani melawan orang kaya. Sekarang lu minta maaf dengan mencium sepatu gua ini, dan juga sepatu teman-temanku semua, berlagasok lu jadi pahlawan. Gua gamperat lu, Rian dengan tangannya, hampir memukul ke wajahnya Kenshin. Seperti mengancam, Kenshin pun bilang, lu ini bilang kaya segala, ngaca dicermin dulu, kaya dari mana, lu semua itu miskin, miskin kebaikan, miskin tata krama, miskin sopan santun, dan miskin hatimu. Lu kira gua takut lu ancam kaya begini, dan ingat pukulanmu itu, jangan kira bisa lolos dari hukuman, gua gak akan main-main. Rian yang mendengarnya, lantas ia bicara, apa-apa lu bilang, lu bilang gak akan main-main. Apa lu mau lapor polisi? Silahkan lapor polisi, dengan mukamu yang kena tonjokan. Silahkan divisum ke dokter, dan buat laporan, pasti gua gak akan dipanggil polisi. Malah nanti lu yang dipenjara, gua punya uang, lu itu miskin. Memang bisa berbuat apa orang miskin sepertimu? Rian bicara, sambil berjoget sebentar, seperti merayakan selebrasi, belagu-belagu dirinya. Namun tiba-tiba, dirinya memukul Kenshin. Kenshin langsung menendangnya, begitu pula teman-temannya, yang ikut mengeroyok juga. Kenshin dengan kuatnya, bisa melepaskan pegangan itu. Security dan pengawalnya Rian itu, sampai kaget dibuatnya. Dan Kenshin sendiri, menghindari ancaman tersebut. Hingga keributan itu tersebar, terdengar oleh pengunjung di luar. Banyak orang pun berdatangan, termasuk orang yang tak datang ke konter ini. Mereka pun penasaran, dan melihatnya juga, di kondisi yang demikian. Pengawal dan security itu tak meneruskan. Begitu pula dengan Rian, mereka diam sambil melihat keadaan. Bahkan Rian langsung bilang, di depan banyak orang dengan berkata, Oh ya semuanya, laki-laki ini sudah kurang ajar, mau mencuri handphone. Jadi saya menghentikan. Rian langsung menuduh Kenshin, biar orang di situ mengira Kenshin. Kenshin, adalah seorang pencuri. Dan Rian pun melanjutkan berkata, Gimana Merlin dan Andrea, serta kamu juga Oncedani. Benar kagak kata gua, orang ini akan mencuri. Mereka pun menjawabnya, Iya benar-benar, kita semua melihatnya. Waduh-waduh gawat-gawat. Rian dan teman-temannya, sudah keterlaluan bicaranya. Menuduh Kenshin seorang pencuri, Biar semua orang marah, menghakimi dan menghajar Kenshin. Namun Fiona kakak kelas SMP-nya itu bilang, Bukan-bukan Pak Bu dan Mas sekalian. Cowok ini bukan pencuri, Tapi ingin membela pekerja cleaning service, Yang diperlakukan tak baik oleh orang itu. Fiona menunjuk Rian, Serta juga teman-temannya, Siska pun demikian. Kali ini ikut bicara, Iya benar kata teman saya. Mas ini bukan seorang pencuri. Dan Rian pun murka, Lu Siska kurang ajar benar lu ini. Pegawai biasa sepertimu, Sudah berani membantah atasan. Kalau gitu lu gua pecat sekarang. Jangan kerja lagi di sini. Dan lu harus bayar denda. Karena melanggar aturan, Kalau tidak ijasahmu tak akan dikembalikan. Rian mukanya marah, Melihat Siska pegawai baru itu. Mendengar hal tersebut, Bu Ratna dan lainnya pun terdiam. Meski tahu Kenshin orang yang baik, Mereka pun tak mengatakan, Karena takut dapat ancaman, Dari anaknya yang punya konter ini. Kemudian Rian memerintahkan, Ayo Pak Security, Tangkap orang ini, Karena dia seorang pencuri. Rian pun menyuruh pengawalnya juga, Untuk segera menangkap Kenshin. Semua orang di situ masih melihatnya. Namun tiba-tiba, Ada handphone melayang, Melayang ke arah mukanya Rian. Hingga terdengar suaranya, Brak-brak klatak-klatak, Brak-brak klatak-klatak, Cegrek-jegrek glare, Rian kaget dibuatnya, Ada handphone mengenai mukanya, Teman-temannya pun demikian. Begitu pula security dan pengawalnya, Yang melihat hal itu, Dan majulah orang tersebut. Orang yang melempar handphone, Langsung saja ia bilang, Kalian benar-benar tak bisa dimaafkan. Benar-benar sudah keterlaluan. Kenshin pun melihatnya, Orang yang dikenalnya datang. Rupanya, Itu salah satu bos perusahaan, Yang bersama para pegawainya, Lagi melihat peralatan kerja, Untuk kebutuhan kantornya, Dan Kenshin yang dituduh pencuri. Serta pula baru dipukul dan diancam, Telah direkam oleh anak buahnya. Video itu pun langsung dikirimkan, Ke grup WhatsApp khusus pimpinan. Sama seperti kejadian di waktu lalu, Ketika Kenshin punya masalah, Menabrak mobil mewah, Miliknya si Rena, Namun kali ini lebih besar urusannya, Kuan muda dituduh pencuri, Bahkan dianiaya, Dengan cara kekerasan, Oleh sekelompok orang sombong, Yang mengaku banyak hartanya, Video itu tersebar di grup WhatsApp pimpinan, Bos-bos perusahaan yang melihatnya, Jadi kaget dibuatnya, Jadi emosi melihatnya, Tak main-main, Ketika itu terbaca oleh, 52 orang pimpinan, Dari perusahaan-perusahaan besar, Di antara mereka langsung bergegas, Menuju tempat kejadian, Pak Andi sampai bilang, Kurang ajar sekali, Benar-benar tak bisa diterima, Awas nanti mereka, Jangan salahkan kita, Pak Andi sangat emosi, Langsung keluar kantornya, Angelika dan staff-staff pentingnya, Jadi melihat itu, Mereka pun bertanya, Ada apa dengan pimpinannya, Sedang Pak Andi sendiri, Pak Andi sebelum berangkat, Sempat mencari Iwan, Dan ditemui Iwan, Lagi membersihkan kolam ikan, Pak Andi langsung bilang, Hei Mas Iwan cepat naik ke atas, Ada hal penting saya mau sampaikan, Iwan pun mendengarnya, Dengan segera keluar dari kolam ikan itu, Dan Iwan bertanya, Ada apa Pak Andi, Pak Andi menjawabnya, Oh ini Mas Iwan, Baru saja saya dapat kabar dari pesan WhatsApp, Tuan muda lagi berada di mall handphone, Ada kejadian yang menimpa Tuan muda, Mas Kensin dikeroyok oleh pemilik konternya, Serta juga teman-temannya, Mendengar hal itu, Iwan pun kaget jadinya, Apa Pak Andi, Apa Pak Andi, Kensin dikeroyok, Berani sekali mereka itu, Wajahnya Iwan langsung berubah, Dan Iwan pun bilang, Pak Andi tolong kirimkan videonya, Kalau gitu saya izin keluar Pak Andi, Saya akan kesana, Pak Andi belum menjelaskan lengkapnya, Iwan langsung saja pergi, Karena merasa khawatir sekali, Dengan Kensin temannya, Pak Andi pun demikian, Dengan mengajak beberapa orang, Pak Andi menuju ke lokasi, Di mana Kensin berada, Selain Pak Andi, Masih banyak lagi pimpinan yang lain, Yang baru mengetahui hal itu, Salah satu di antaranya, Adalah mertuanya Kensin sendiri, Yakni Pak Hendri, Pak Hendri pun kaget sekali, Mukanya terlihat marah, Matanya menjadi merah, Pak Hendri mengebrak meja, Sambil berkata, Tak bisa dibiarkan, Tak bisa dibiarkan, Mereka harus membayarnya, Pak Hendri berdiri, Mengambil kunci mobilnya, Staff-staff kantornya, Jadi kaget semua, Ada apa dengan bosnya, Ada apa dengan Pak Hendri, Hingga ada yang menelpon Kaori, Kaori pun mengangkatnya, Di kantor admin keuangan, Kaori bicara, Ada apa Ibu Harni, Ibu Harni langsung bilang, Non Kaori ini saya mau bilang, Tentang ayah Anda, Saat ini ada yang aneh, Ayah Non Kaori tiba-tiba berdiri, Tiba-tiba memukul meja, Kami sangat kaget sekali, Pak Hendri seperti emosi, Tolong Non Kaori kesini, Barangkali bisa menenangkan, Mendengar kabar itu, Dengan cepat-cepat, Kaori keluar kantornya, Langsung ke tempat ayahnya, Terlihat ayahnya mengambil tasnya, Hendak pergi meninggalkan tempat kerjanya, Kaori pun langsung bertanya, Ya ayah mau kemana, Ada apa memangnya, Kok ayah tiba-tiba marah, Pak Hendri memang nampak tak tenang, Terlihat gerak geriknya, Seperti lagi emosi, Di tengah itu telponnya berdering, Pak Hendri tak menjawab tanya Kaori, Langsung menerima telponnya, Lalu, bagaimana, Kisah selanjutnya, Subscribe channel ini, Untuk episode, Berikutnya, Terima kasih, Jangan lupa ya guys, Untuk lanjutan ceritanya, Ada di channel, Story Kaori, Jangan lupa subscribe ya guys, Dan tekan notifikasinya, Sampai jumpa ya guys,